Intro Secara umum, renovasi stadion Gelora B.J. Habibi cukup lancar Pengerjaan stadion B.J. Habibi, Pare-Pare, Sulawesi Selatan terus dikebut Revitalisasi stadion yang berada di Lompu, kecamatan Bacu Kiki ini ditargetkan rampung akhir Desember tahun 2024 Markas PSM Makassar ini nantinya dipastikan menjadi stadion berstandar FIFA tipe C Stadion B.J. Habibi nantinya sudah menggunakan full single seat Kapasitas stadion menjadi 8.500 Ada pun kabar baik untuk pecinta PSM Makassar, tribun VIP stadion Gelora B.J. Habibi di kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan kini mendapat persetujuan untuk dilakukan renovasi total Renovasi tribun VIP tidak perlu penambahan anggaran, hanya memakai dana adendum dari kontrak Tribun VIP ini akan berstandar FIFA tanpa tiang tengah sehingga pandangan penonton menjadi lebih luas Dalam desain awal tribun VIP masih menggunakan tiang tengah di atapnya Namun setelah dilakukan diskusi dengan tim pusat maka disepakati tribun VIP juga harus berstandar FIFA Proses pengerjaan tribun VIP hanya menyisakan sedikit waktu atau tersisa kurang lebih 3 bulan Sehingga harus dikerjakan dengan hati-hati dan memaksimalkan waktu yang tersisa, semoga bisa rampung tepat waktu Pemkot Pare-Pare mengapresiasi pemerintah pusat yang melakukan rekonstruksi untuk semua tribun Sehingga ke depan semua bangunan tribun dinikmati sebagai bangunan baru Mari kita doakan bersama semoga pembangunan ini berjalan lancar Sehingga PSM Makassar dapat segera bermarkas di Stadion BJ Habibie